bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat sekalian berjumpa lagi kita dalam channel YouTube Sinaurasa pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk mereview membaca kembali sebuah karya agung dari guru agung Aba'awas radiyallohan yang berjudul Alfikrotul jadidah vifadho ili suhur anna hamin asma ilhusnah kitabnya namanya Alfikrotul jadidah pemikiran yang baru di dalam keutamaan-keutamaan bulan bahwasannya keutamaan-keutamaan bulan itu di dalamnya termasuk ada nama-nama Allah al-husnah kitab ini satu dari empat kitab yang terdapat dalam kitab Majmu Atur Rosail nah Majmu Atur Rosail disini ada empat kitab ada empat risalah salah satunya adalah kitab Alfikrotul jadidah yang segera kita akan review pada saat ini Alfikrotul jadidah ini isinya adalah nama-nama bulan yang di dalam nama-nama bulan itu huruf-huruf dalam tiap bulan itu mewakili satu dari nama-nama Allah yang husnah nah ini pengarasa Abah membacakan atau mengurai setiap bulan namanya itu asma usnahnya apa saja yang itu diambil dari huruf-huruf pada nama tersebut nah kitab ini beliau memberikan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwa dikatakan di segala sesuatu ada satu nama dari nama-namanya Allah Nama segala sesuatu berasal dari namanya Allah engkau kita semua ini berada di antara asmanya Allah sifatnya Allah dan afalnya Allah ini riwayat yang pengarasa Abah tulis disini dari Ibnu Abbas untuk memulai dari kitab Alfikrotul jadidah ini nah para sahabat sekalian misalnya pengarasa Abah disini dalam kitab dalam bulan Muharram Al-Muharram Muharram itu hurufnya adalah mim, ha, dan ro beliau mengartikan mim itu al-muhyi, mim itu adalah nama Allah al-muhyi haknya itu adalah al-hayu, rohnya adalah al-rosyid, kemudian mimnya adalah al-mujib nah ayat asma ini, kalau engkau berdoa kepada Allah dalam kitab ini katakan kalau engkau berdoa kepada Allah di bulan ini di bulan Muharram setelah sholat maktubah maka kemudian berdoalah dengan nama Allah tadi yaitu al-muhyi, al-hayu, al-rohqib, al-rosyid, al-mujib sebanyak 288 kali kalau ini diamalkan kata pengarasa Abah maka Allah hidupkan hatimu dengan kehidupan yang abadi dan uhrawi jika hatimu terus menerus berzikir kepada Allah nah ini salah satu contoh bagaimana pengarasa Abah mengeluarkan satu huruf dari nama-nama di bulan ini berupa asma min asmaillah pun juga begitu di dalam bulan Sofar Sofar itu hurufnya shot, fa, dan roh sohnya beliau keluarkan dari kata as-sobur dari nama as-sobur kemudian fahnya itu adalah al-fatah nama Allah al-fatah rohnya adalah ar-rohuf maka pada bulan Sofar zikirnya, asma-lusnahnya adalah as-sobur al-fatah, ar-rohuf berapa kali ini dibaca dikatakan disini ini dibacanya sebanyak 370 kali nah kalau kemudian ditanya dari mana angka-angka ini dari mana tadi al-muhi, al-hayu, al-rohqib, al-rosyid, al-mujib itu dibaca 288 lalu kemudian ini yang bulan Sofar sobur, fatah, rohuf ini dibaca 370 kali dari mana angka-angka ini keluar ternyata pengarasa Abah juga kan ahli falak ruhani jadi dari mana angka ini keluar misalnya Sofar tadi 370 370 ini keluar dari jumlah abjadiyah bulan Sofar jadi Sofar itu Sot, Fa, dan Ro Sot itu 90 Fa itu 80 Ro itu 200 90 ditambah 80 ditambah 200 sama dengan 370 maka asma-lusnahnya ini dibaca sebanyak 370 kali pun begitu selanjutnya Robi ul-awwal Robi ul-awwal itu apa namanya jumlahnya 350 maka kemudian pengarasa Abah mengeluarkan dari kata Robi ul-awwal itu al-rohman al-rohim al-badi as-satar al-afu al-ahad al-latib al-awwal al-wahid nah itu asma Allah yang dikeluarkan dari kata Robi ul-awwal jumlahnya 350 kali dan itu dibaca setelah mbak dalmaktubah itu sebanyak 350 kali nah inilah isi dari kitabnya pengarasa Abah al-fikrotul jadidah yang sekali lagi al-fikrotul jadidah ini isinya adalah apa wirid atau atau nama-nama Allah yang pengarasa Abah keluarkan dari huruf-huruf yang ada di bulan kalau dalam kitab Fado il-suhur kitab Abah yang lain itu huruf-hurufnya diartikan dalam kacamata tasawuf misalnya apa namanya misalnya huruf bak ahurub ya huruf ya itu adalah al-yakin huruf nun adalah an-niat dan sebagainya tapi kalau dalam kitab al-fikrotul jadidah itu huruf-hurufnya ditafsirkan menjadi satu dari nama-nama Allah Ta'ala nah ini isi dari kitab al-fikrotul jadidah kalau saya pribadi menamakan kitab ini atau menyebut kitab ini sebagai Mujarobat Mujarobat Asma'ul Husna Pangerasa Abah Aus jadi Mujarobat Asma'ul Husna Abah Aus ini kalau saya menyebutnya seperti itu jadi kalau ingin mengamalkan Asma'ul Husna seperti apa cara mengamalkan Asma'ul Husna lihatlah kitab ini al-fikrotul jadidah nanti Anda akan menemukan Asma'ul Husna yang cocok yang pas untuk dibaca pada setiap bulannya apa Asma'ul Husna terus berapa kali dibacanya lalu kemudian apa faedahnya semua ada dalam kitab al-fikrotul jadidah yang al-fikrotul jadidah ini ada pada satu dari kitab Majumu atau Rosail nah resumen dari kitab al-fikrotul jadidah ini sudah saya tulis juga di instagram saya Irfan Zidni 79 nanti bisa dicek di instagram saya resumen resumen dari kitab al-fikrotul jadidah barangkali bisa memudahkan pembacaannya seperti apa nah demikian para sahabat sekalian sekilas mengenai kitab al-fikrotul jadidah mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan kemanfaatan dan kebarokahan dari kitab ini juga dari pengarang kitab ini yaitu guru mursyid kita Syed Aba Aus Amin Ya Rabbal Alamin sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton!